Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ridwan Kamil bertolak dari Bandara Surih di Swiss pukul 10.10 waktu setempat. Melalui akun Instagram Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan bahwa akhirnya Sang Putra Sulung bisa pulang ke Indonesia. Sebuah desain makam untuk Eril dipersembahkan khusus oleh Ridwan Kamil. Bahkan Ridwan Kamil juga turut membangun sebuah masjid yang berlokasi sebelah makam Eril. Subhanallah. Di samping itu, UAS juga memberi nasihat kematian kepada kita semua bahwa kita tidak bisa kabur dengan ajan yang sudah ditentukan. Assalamualaikum. Dimanapun kamu berada, yudrekumul maut. Kematian akan mendatangi kamu. Walaukuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kalian berada di dalam kotak yang dipaku. Begitulah perbuatan orang musyrik jahiliyah dulu. Dia buat kotak, kemudian dia paku, dia masuk ke dalam. Ditanya sama temannya, kenapa kau bersembunyi dalam kotak yang dipaku? Mudah-mudahan Najamalaikan maut gak bisa masuk. Siapapun akan mati menghadap Allah. Michael Jackson masuk ke dalam kotak hampa udara berharap tidak mati. Mati juga. Semuanya akan menghadap Allah. Tinggal lagi apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Ini pelajaran yang kedua. Dari buku, belah buku, kisah saat maun akan menjemput. Bacaan-bacaan maulid tadi yang diulang-ulang oleh para abaib dan kiai alim ulama. Didengar oleh telinga. Maka itu akan terngiang-ngiang waktu kita nanti mau sakratul maut. Jadi kalau ditanya orang, ngapain maulid lagi, maulid lagi, maulid lagi. Ini kan bukan Rabiul Awal lagi. Ini sudah Jumadil Akhir, Rajab, Saaban. Kenapa kalau pertemuan ada baca maulid? Berharap syafaat Rasulullah s.a.w. Mudah-mudahan saat mau sakratul maut itu, Orang yang suka bersolawat dibantu waktu sakratul maut ringan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil. Ketika rohnya keluar, Lalu kemudian pertanyaanmu karena akhirnya dapat solawat dimudahkan. Kemudian nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Ketika dibangkitkan di kubur, Dimudahkan. Ketika ditimbang amalnya, Siapa yang berat timbangannya, Maka dialah hidupnya diridai Allah. Tapi jangan gara-gara ayat ini ibu gak diet lagi. Kenapa? Kan yang berat timbangannya hidupnya diridai Allah Pak Ustaz. Timbangan amal maksudnya. Bukan timbangan badan. Orang yang bersolawat, Maka dimudahkan nanti ketika hisab. Orang yang banyak bersolawat, Dimudahkan ketika meniti titian idinas syirafal mustaqib. Orang yang banyak bersolawat, Maka dia paling dekat nanti di surga jannatul firdaus. Akarabu majlisan dekat majlisnya. Jadi kalau ditanya, Kenapa maulid-maulid-maulid? Majlis maulid itu sesungguhnya adalah Majlis so- So- Sodakoh. Mentang-mentang tadi keluar uang masuk kota. Betul sodakoh. Tapi utamanya adalah Majlis so- So- Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawasal Nabi Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badriya Allah Diiringi oleh anak-anak muda Habderah Apa nama Habderahnya Ustaz? Akhlakul Mustafa Akhlaknya Rasulullah Sudah acara maulid keliling Ngajinya dengan abaib dan ulama Tapi acara nikahnya masih pakai keyboard tunggal Artisnya pakai roh pendek Pulangnya Tak perlu lagi diceritakan Sakit hati ibu nanti Maka undanglah Saat walimah anak nikah Pakai hadrah Saat Akikah pakai hadrah Saat Sunatan pakai hadrah Setuju? Saya berapa kali Enggak datang acara walimah Ustaz Sooman ini katanya Kalau diundang wajib datang Seringkali dia ceramah Iza da'aka fa'ajib Kalau diundang datang Ustaz sudah kami undang Undangannya diantar ke rumah Yang lain pakai WA Ustaz dikirim undangannya Langsung datang ke rumah Kenapa Ustaz gak datang? Aku datang Kok gak ketemu kemarin? Aku gak masuk ke dalam Kenapa gak masuk? Waktu aku mau masuk Kalian sambut dengan lagu Jatuh bangun aku mengejarmu Kenapa yang saya masuk? Terima kasih telah mengejarmu Mendingan pulang Kita mau masuk Dia sambut dengan lagu Cinta Satu Malam Itu kan kumpul kebu Mohon maaf Ada anak-anak Dia sambut dengan lagu Selimut Tetangga Ngapain dibahas? Ini perbuatan mahasiat Selingkuh itu indah Lagu-lagu itu menginspirasi Mengajak orang berselawat kepada Nabi Iramahnya indah-indah Dilagukan oleh anak muda Saya senang sekali malam ini Yang menyanyikan habdrah itu Anak-anak muda Laki-laki Laki-laki semua tadi kan? Kadang ini ada maulid Nabi Yang nyanyi perempuan Lagunya biasa aja Lipsiknya dua inci Perempuan itu suaranya bagus Baca Quran Suaranya bagus Solawatan Tapi kalau dilihat Laki-laki yang tidak mahram Suami orang melihat istri orang Banyak perempuan Pakai jilbab bagus Pakai baju bagus Wajahnya glowing Di depan suami orang Di depan istrinya sendiri Seperti mak lampir Nyiblorong Sudir bolong Suster ngesot Woh hafal semua ini Pak Hutan Zamaah yang dimuliakan Allah Tapi malam ini Masya Allah Tabarakallah Majlis salawat kita Insya Allah Diridai Allah Disenangi Rasulullah Kenapa? Karena tidak campur Antara laki-laki Dan perempuan Tuh kok ada perempuan Mereka terjebak Di tengah laki-laki Masya Allah Tabarakallah Ini yang baik-baik Ini kita bawa Insya Allah Apa pelajaran dari Bekasi? Silaturahimnya terjaga Apa pelajaran dari Bekasi? Cerita judulnya Tempat mengingat mati Supaya masyarakat ini Diingatkan pada mati Wakafa bil mauti wa'idzah Ada nasihat yang tidak bersuara Ada nasihat yang bukan hutbah Bukan ceramah Bukan tausiah Bukan terskirah Dia diam seribu bahasa Nasihat itu bernama Mati Siapa yang menasehati Ustaz Abdul Soman? Tidak ada Tidak ada orang menasehati saya sampai sekarang Saya datang ke Kiai Kiai Tolong nasihati saya Saya kalau tausiah Saya cari para alim ulama Yang tua-tua Yang sepuh-sepuh Minta nasihat Minta doa Mereka tidak memberi nasihat Mereka katakan Ya Ustaz sudah tahu Sama-sama saja kita berdoa kepada Allah Nasihat yang paling dalam Yang masuk ke dalam otak dan hati saya Adalah ketika melihat orang mati Terbujur kaku Yang selama ini dihormati Dibanggakan Dimuliakan Disanjung tinggi Kalau datang disambut dengan baleho Dan karpet warna merah Tapi lalu kemudian ketika mati Menghadap Allah Terbujur di ruang tamu Dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar Rumahnya rumah dia Yang membangunnya dia Yang beli tanahnya dia Yang cari arsiteknya dia Yang ngumpulkan uangnya dia Tapi kalau sudah meninggal dunia Sejengkal pun di rumah itu Tidak ada yang bersedia menampung dia Tempatnya tetap di TPU Tempat Taman Pemakaman Umum Ada rumah yang dibangun Ada rumah yang dikendalikan Ada rumah yang diatur Sekian tahun nabung Untuk buat rumah Rumahmu berapa harganya? 3M Wow Hebat sekali 3M Tiga kali minjam Ada rumah yang tidak pernah kita lihat Rumah yang tidak pernah kita jenguk Rumah yang tidak pernah kita pedulikan Tapi kita akan tinggal disana Lebih lama di rumah kita Atau di Taman Pemakaman Umum Saya tanya sekali lagi Lebih lama tinggal di rumah yang kita bangun Atau lebih lama di kuburan Lebih lama di kuburan Di rumah kita paling kita tempati Ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Tidak ada Paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun Itu pun kalau umur kita 75 tahun Umur 25 bangun rumah Atau mewarisi rumah bapaknya? Kita cerita bukan rumah bapak kita Bukan rumah kakek kita Rumah kita Kita tempati cuma 50 tahun Setelah itu kita masuk Yang meninggal tahun 1945 Saat ditembak oleh Belanda Sampai sekarang Berarti dia sudah dikubur berapa tahun? Maka sampai masanya nanti hari kiamat Ada yang di liang lahat sampai 100 tahun Ada yang sampai 1000 tahun lamanya Apa yang sudah kau persiapkan amal jariah Yisbaul Mayita Salatun Yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada tiga Ahluhu, istrinya ikut mengiring Anaknya datang Jamaah semua datang Tapi cuma sampai ke pintu liang lahat Setelah itu mereka masukkan ke dalam Setelah itu mereka kemudian naik ke atas Mereka ambil pacul, cangkol, dan skop Mereka katakan Mari kita timbun, kita injak biar padat Setelah itu ditancapkan kayu nisan Setelah itu mereka pun berdoa Setelah itu mereka pun pulang ke rumah Anaknya nangis pada hari yang pertama Adik kedua dia mulai tersenyum Kirim rek, sepasi lucu Kirim ke 90, bilang kosong Tapi kalau anakmu soleh Dia akan bangun di tengah malam Gimana anak ibu? Ingat dengan suami ibu? Ingat dengan ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustaz Malam-malam saya bangun jam 2 Saya dengar di samping kamar Ada baca Yasin Ya Yasin Wal-Quranil Hakim Inna kalamin al-mursalin Ala siratim mustaqim Tanzilal azizir rahim Lalu saya pun bangun Pak Ustaz Senangnya hati saya anak saya baca Quran untuk ayahnya Begitu saya buka pintu kamar Ternyata TV belum mati Pak Ustaz Mudah-mudahan anak kita termasuk yang tetap kirim Yasin untuk kita tiap malam Kita pesankan ke mereka supaya tahajud berzikir berdoa Ya Allah sampaikanlah pahala tahlilku La ilaha illallah tahlil Subhanallah tasbih Ta'mid alhamdulillah Takbir Allahu Akbar Salawat Lalu kemudian dia bawa anak istrinya baca Quran Kalau dihatamkan mereka Quran 30 juz Sepaling bagusnya sehatam Al-Quran 30 juz Kalau tidak sanggup hatam Quran Segala sesuatu punya hati Hatinya Al-Quran adalah Ya Yasin Dan kalau tidak sanggup baca Yasin Level paling tinggi Sehatam Tak sanggup sehatam Yasin Tak sanggup Yasin Umul Quran Itulah tadi yang Pak Bupati mengajak kita Mari kita bacakan suratul Fatihah Fatihah pun tidak mau Innalillah wa inna ilaihi wa raja Apa yang kau balaskan untuk ayahmu Berapa kali dia tidak jadi ganti baju hari raya Demi uang sekolahmu Sekolahmu memang online Tapi bayarannya offline Berapa kali ibumu Tidak jadi hari raya Buat kue Demi untuk sekolahmu Demi untuk air susumu Demi untuk makan minummu Meregang nyawa dia melahirkan Andai kau gendong dia Dari Bekasi ke kota Makkah Tawab tujuh putaran Sa'i Sofa dan Marwah Hukum di Padang Arafah Melontor Jumroh Belum tentu dapat menebus Sekali teriakannya saat melahirkanmu Betul ibu Ternyata ibu tidak ada yang teriak Waktu melahirkan Kenapa? Dia pingsan di operasi Lahir Ustaz Walaupun operasi sesat Itu sakit loh Ustaz Ustaz kan gak pernah merasakannya Karena rasaku bukan rasamu Ustaz Kita tidak pernah tahu Bagaimana perasaan mereka Perempuan Ketika hormonnya Berlebih di awal Dia awal-awal Kehamilan Dia muntah-muntah Respon hidungnya Sangat tajam Suami yang dulu kata dia Buah hati belayan jiwa Cintaku Setengah nafasku Pergi Baunya minta ampun Lalu kemudian Yang awalnya rahim itu kecil Lalu mulai membesar Sebulan Dua bulan Tiga bulan Akhirnya ususnya Menjadi kecil Makannya susah Nafasnya Terhalang Lalu kemudian Tulang belakangnya Mulai melengkung Lalu ketika melahirkan anak Seperti patah-patah Tulang rusuknya Itulah ayat Yang disebut dalam Al-Quran Wahnan ala wahnin Lemah Di atas lemah Tak ada yang bisa membalas Kelemahan Kelemahan itu Dan tidak ada yang sanggup Membahasnya Kalau saya bahas Bagaimana lemahnya Perempuan saat mengandung Perempuan itu mengandung Lemah Di atas lemah Kata ibu-ibu Alah ustaz kayak pernah aja Maka kita balaskan Yang ibunya masih hidup Mudah-mudahan masih sempat Berbakti kepada orang tua Yang ibu bapaknya Sudah meninggal dunia Nasihat kematian Ziarah Jangan nunggu Mau Ramadan Jangan nunggu Mau Idul Fitri Besok hari libur Bawa anaknya ziarah Ini sekarang banyak orang ziarah Bapaknya baju hitam Istrinya baju hitam Anaknya baju hitam Hitam-hitam semua Sampai di tempat pemakaman Langsung foto Habis itu update status Men in black Apa ini? Ini bukan ajaran Islam Ajaran Islam adalah Saat di tempat pemakaman Baca doa Assalamualaikum Assalamualaikum ya aladiyar minal mu'minin Wa inna insya'allahu bikum la'ihun Yarhamullahu al-musaklimina wal-musakfirin Oh bacaannya panjang Tapi kami bacaannya pendek Apa bacaannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur Itu namanya doa minimalis Apalah salahnya cetakkan doa ziarah kubur Tanya nanti panitia berapa Ongkosnya buat balihu besar seperti ini Buat doa ziarah kubur Tempel besar-besar di dekat pemakaman TPU Assalamualaikum ya aladiyar minal mu'minin Wa inna insya'allahu bikum la'ihun Yarhamullahu al-musaklimina wal-musakfirin Nas'alullah al-anawalakumul atiyah Harta yang kita cari pagi petang siang dan malam itu Belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita Adalah pembangunan pondok pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang Rekening wakafnya BSI 7181-981-851 Atas nama pondok pesantren Gunung Pandak Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847 07-05 Berkah rizkinya Anaknya anak soleh solehah Menjadi penghafal Al-Quran Dan negeri ini menjadi Baldatun tayyibatun warabbun ghafur Pahala terus menganir Meski umur kita telah berakhir Terima kasih semuanya telah menonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya